Coba dinyalakan Siapa yang mau Dipiksa punyanya Kalau tidak ada yang mau Kita lihat ya Yang writing task 1 kemarin Writing task 1 kemarin Itu kalian dapat yang Tentang export ya Pertanyaannya itu Tentang yang communitynya Export earningnya Ada petroleum product, engineer product Gem and jewelry, agriculture product And textile Nah ini tahun 2015 dan 2016 Satuannya dalam US Billion Nah ini The chart below shows Nah ini kan ada ya Keterangannya The chart below shows the value of one country Export in first category During blah 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 Nah harusnya ini yang harus Di paraphrasing Berarti Harusnya tidak menjelaskan Ada kata below nya Atau Misalnya Apa namanya Tahunnya ini Bisa diganti lagi Dengan kalimat yang lainnya Nah kemudian dia Selain ada bar chart Dia ngasih table Semuanya naik Jadi kan general trendnya tuh Satu, dua Tiga, empat Lima Lima naik Trend satu yang turun kan ya Nah ini yang spesifik trend Jadi general trend itu Kan kalau misalnya kita Task one kemarin Yang bagian satunya itu Ada introduction Kemudian ada Apa lagi? Ada apa? Siti Nazaria Kalau kita writing task one Mana Siti Nazaria ini dia? Kalau writing task one itu Ada introduction Abis introduction Apa lagi? Oke General observation ya General observation itu yang umum Nah lihat ini yang umumnya itu Semuanya naik Dan specific observation itu Ada yang turunnya Nah generalnya ini Ini kan tahun Ini kan beda ya Tahunnya Yang gelap ini Tahun 2015 Dan yang gak terang itu 2016 Nah lihat lagi Berarti trend itu Biasanya turun Turun Dan untuk yang 2016 2015 Semuanya Rata-rata itu pada Turun ya Lebih Eh rata-rata naik Kecuali Untuk yang Bagian jump and jewelrynya Jadi itu yang Specific trendnya Nah kita lihat Yang udah kalian kerjakan Dan jangan lupa Conclusion Saya baru buka Punya Siapa tadi ya Nah tadi ya Reblinnya Ayo Mintias Oke Ini 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 punya siapa ya Bentar-bentar Ini saya bukanya Baru dua Aduh Nah Kata untuk Test one ini Berapa kata? How many words? How many words? Sini 150 Oke kita hitung katanya ya Jadi Kalau untuk penilaian itu Test achievement Test achievement itu Pertama dilihat dari jumlah katanya Misalkan jumlah katanya Yang ditulis oleh Fabian Ya Bapak disini Dua Dua Tiga Kalau 223 itu Kalau misalnya Test achievementnya itu Kalau misalnya Kalian belajar ini kan Statistik ya Misalnya kita belajar statistik itu Paling deviasi itu Cuma 10% Kalingan Kalau deviasi 10% Berarti sekitar 150 165 lah Mentok-mentoknya Kalau banyak 170 lah Kalau pesan Kalian mengarang Nah lewat dari itu tuh Malah itu dinyatakan Sama Si examiner itu Kalian tidak bisa Memenuhi persyaratan Bukannya semakin banyak Semakin bagus Tapi justru Kalau misalnya Permintaan 150 Dan tidak dikerjakan Kitar segitu Malah nilai kalian itu Jadi rendah Test achievement pertama aja Tidak tercapai Nah Kedua itu kan Penilaiannya Coherent dan Cohesion Nah Coherent dan Cohesion Sebenarnya Sudah benar Sudah adalah Yang menjelaskan Tentang Bar chartnya Dan melihat datanya Tapi Yang Apa namanya Karena Terlalu banyak Jadi Biasanya sih Satu Dua Tiga Tiga Paragraf Oke Tapi Terakhir itu Bagian yang Observationnya Pen Observationnya ini Yang terlalu banyak Sehingga Membuat Kata yang dimutukan Jadi banyak juga Kemudian Apalagi penilaiannya Grammar Structure and grammar Karena ini terjadi Tahun 2015 Dan 2016 Maka Semua Data yang berkaitan Dengan tahun ini Adalah dalam bentuk Pasten Nah kita lihat Kalau misalnya Yang ditulis sama Febriani ini Sudah ada Campur ya Sudah ada yang dalam bentuk Pastennya Tapi ada yang dalam bentuk Presentnya Contohnya ini Misalnya Art Show Nah Terus juga Apa namanya itu ya Penulisannya Penulisannya juga Kalau ini kan udah bagus nih Ada conjunction Ini ada Meanwhile Okay Meanwhile Tengah Tapi kalau misalnya While itu Jarang ya Kita taruh di awal-awal kalimat Nah itu yang Mesti di Perbaiki Jadi kalau entah saya Lihat ini Punya Febriani IELTS Hari ini Berarti kalau misalnya Ujian Real ujian IELTS nya Harus diperbaiki Nah Coba saya cek lagi Yang Punya Ini saya baru Download baru dua ya Satu lagi Punya YOLA Apa ya kita bahas Yang ini Yang Disebutkan namanya Ini punya YOLA Berapa kata Ini punya YOLA Tadi ya Ini punya YOLA Berarti yang punya Febriani tadi mana ya Ini ya Kan jelas ya Di At least 150 itu Ya 150 itu Bukan berarti Boleh berlebih Sampai 200an gitu ya Nah berarti ini YOLA juga Eh YOLA Yang tadi itu YOLA Yang tadi ini Yang barusan ini Ini adalah Febriani Nah Febriani juga Sekitar 223 Harusnya tuh Di bawah Di bawah 200 lah Play safe nya itu Di bawah 200 Sekitar 200 Ya sekitar 200 Terus 170 Itu masih Asapable Kalau misalnya Kata si dosennya Saya Nah oke Kita bahas ya Punya si Febriani Tadi ternyata punya YOLA Dari jumlah katanya Kelebihan Oke Kalau salah Kemudian Ini bisa di reduction ya Biasanya kan lebih susah itu Adalah yang bagian Untuk Menambahkan Tapi sebenarnya Ingat ya Kalau misalnya Ujian sebenarnya itu Dia 20 menit Dan tanpa Google Translate Jadi digunakan Benar-benar Flexical Resources nya kalian Kemudian Showing Information related to Consist export income Export Kata gue Oke Ini sudah Sudah Di Apa namanya Sudah di Parafresing Ini juga sebenarnya Reduction ini Ini Apa namanya In two years And ini Sebenarnya ini bisa digabung Yang dua kalimat ini Sehingga bisa mengurangi katanya Kemudian Bentar saya terlalu banyak Yang saya buka Kalian buka ya Kalian ingatnya punya siapa ya Punya Ayu Bu Oh ini Punya Ayu ini ketutup Sama saya Bentar Ini malah Buka ini Aduh Bentar Saya malah Bukanya itu Punyanya Ini punya Ayu Nah ini punya Ayu ini juga 200 279 malah ya 279 Berarti Tas achievement satunya Terlalu panjang Bisa di Reduction Kemudian Reduce category Ini juga pengulangan Dari yang Awal Kata itu loh Nih Reduce category Mungkin ini bisa langsung Diexpand Seperti yang itu Sama Yola tadi Langsung diexpand Kemudian Kemudian ada Ini Ini paling Khusus Ketika kalian bikin Aftrak Nantinya ditugas Akhir Apa yang salah? Yang ini Apanya yang salah? Komanya Itu paling sering Ditemukan ketika Nanti kalian Tugas akhir Tugas akhir kalian Saya paling sering Menemukan mahasiswa Ketika Sudah Nulis angka-angka Itu Lupa titik komanya Padahal Kalau misalnya Memang Purely Pake Google Translate Google Translate Langsung Otomatis Mentranslatkan Koma Bahasa Indonesia Ketitik Bahasa Inggrisnya Jadi kalau misalnya Yang ini Langsung Salah Kelihatan Sama si Isminernya Kemudian Ada juga Misalnya Ini Bagian The bar graph Ini juga Bagian Bar graphnya Ini sebenarnya Bisa disusun lagi Sehingga Tidak Kelihatan Pengulangan Secara Berturut-turut Nah Satu lagi Kan Kalau misalnya Task 1 ini Lebih banyak Kita Melibatkan Informasi Data-data Dan informasi Nah Data-data Dan informasi Itu Sebaiknya Tidak Pakai Subject Nih When we compare Nah In comparison With Atau compare To Nah Itu lebih Melihat Karena Si Autor Si Penulis Si Writer Itu akan Berbeda Dengan Apa yang Dilihat Sama Si Exminernya Jadi Tidak Disarankan Untuk Menggunakan Subject Disini Nah Satu lagi Biasanya Kalau misalnya Kalian Nulis Di Word Ini kan Kelihatan Nih Ininya Kalau Garis-garis Merah Ini Berarti kan Artinya Apa ya Salah Salah Spelling Ya Salah Spelling Kalau Spellingnya Salah Itu juga Kan Mengurangi Nilai Ini Juga Kalau Tanda-tanda Merah Juga Kurang Nilainya Nah Ini Gimana Caranya Yang Dua Ini kan Saya Gak Tau Saya Belum Lihat Yang Ada Sampai Kurang Dari 200 Siapa Ya Siapa Yang Menampilkan Hasil Tulisan Yang Kurang Dari 200 Kata Kalau Misalnya Kayak Ini Berarti Tugasnya Ini Direvisi Lagi Direvisi Silahkan Dicoba Ada Waktu Berapa Menit Merevisinya Sekitar 10 Menitan Punya Yola Punya Ayu Dan Punya Yang lainnya Yang Kata-katanya Lebih dari Sangat Lebih dari 150 150 Ini Kalau Misalnya Kalian Nulis Ini Bentuknya Itu Karena Ini Dalam Bentuk Word Bentuk Kecil Dikit Tapi Kalau Misalnya Nulis Dengan Tangan Sendiri Pegel Itu Sebenarnya 150 Kata Selahkan Coba Diridak Diridak Lagi Kata-katanya Maksimal 170 160 Sehingga Memenuhi Tas Achievement Yang Sudah Punya 100 Kata Siapa 150 Kata Sehingga Bisa Dilihat Anggian Nabila Berapa Ini Ya Mana Si Anggian Nabila Saya Lihat Dulu Di Bagian Assignment Kalian Yang Bagian Siapa Yang Yang Gila Nabila Terus Kalian Misalnya Kata-katanya Penilaian Selain Asignment Coherent And Cohesion Kemudian Grammar Juga Leksik Resources Kalau Kalian Ada Menyatakan Inggris Inggris Berarti Kalian Gak Bisa Mengaparkan Sinonim Dari Inggris Nah Coba Kalau Misalnya Satu Inggris Yang Terjadi Juga Misalnya Si Petroleum Juga Meningkat Ini Juga Meningkat Ini Kan Satu Kata Itu Digunakan Berkali-kali Jadi Kan Gak Kelihatan Kalian Punya Vocabulary Yang Gimana Gimana Kalian Membuat Vocabulary Itu Juga Jadi Banyak Silahkan Kalian Cari-cari Di Tesaurus Atau Sinonim Apa Sinonim Dari Meningkat Sinonim Dari Menurun Karena Itu Yang Biasa Digunakan Di Task One Jadi Task One Itu Kalian Misalnya Dari Increase Incline Decline Yang Untuk Yang Menurunnya Decrease Atau Yang Lainnya Terus Bisa Juga Kalian Menggunakan Yang Grammar Itu Bisa Termasuk Dengan Kompleks Sentens Itu Termasuk Ketika Kalian Menggunakan Kata Adverb Misalnya Increase Remakebly Bukan Cuma Significantly Tapi Remakebly Atau Trader Musli Kalau Misalnya Seperti Emang Meningkat Jauh Tinggi Itu Bisa Kalian Menggunakan Adverb Untuk Menyatakan Kalian Paham Si Bagian Penulisannya Coba Tadi Saya Download Punya Si Tadi Ya Tadi Tadi Set Oke, punya Anggi ini lebih sedikit ringkas. Ini sudah 173 kata, sudah memenuhi tas achievement-nya, jadi cuma segini biasanya untuk yang task 1 itu. Kalau kalian benar nulis pakai tangan, karena IELTS ini yang kalau sekarang pandemi ya, memang nulisnya pakai komputer, tapi sebelumnya itu yang offline itu nulisnya pakai handwriting, jadi yang 150 kata itu lumayan habis juga waktu untuk menulisnya. Ini ada Anggi ini nulis misalnya, pertanyaannya itu adalah ini kan ya, The chart below shows the value of one country's export. Nah, one country itu jangan diganti jadi X country ya. Jadi kalau misalnya ada one country, jangan diganti jadi X country, tapi one itu similar sama apa? A country atau apa. Jadi jangan sampai, ini kan kayak kasus apa gitu, kayak kasus kriminal Mr. X, padahal dia enggak gitu. Jadi caranya sinonimnya sama, misalnya country's export, blablabla. Nah, ini juga sebenarnya kan, ini satu reduction ya. During 2015, 2016 sebenarnya yang dua ini bisa digabungkan. The chart and the table shows the value of blablabla between 2015 and 2016. Nah, ini lebih menggambarkan dibandingkan dua kali kalian menuliskan waktunya. Terus satu lagi, ini juga yang lexical resources yang vocabulary-nya. Jadi kalau misalnya ini, yang bagiannya Nabila ini, satu nih ya, while ini jarang ya digunakan di awal sentence. Jadi kalau misalnya kalian, ini kan sebenarnya kan maksudnya membandingkan ya, Nabila ini membandingkan yang produk-produk ini, satu, dua, tiga, empat, dibandingkan dengan si gem and dowelry yang turun. Nah, tapi ini enggak jarang nih. Coba dilihat lagi, kalau itu penggunaannya itu biasa di tengah, in the middle of the sentence. Kemudian yang bagian, ini udah benar nih. Yang ini kan benar nih. Nah, sebenarnya tahu lagi, ini kan while-while. Nah, sebenarnya kan misalnya kalau mau membandingkan, kan bisa ya, selain while, bisa juga apa lagi? However, meanwhile, in contrast, contrary. Nah, itu tuh yang susunan, pas susunan sih, lexical resources yang vocabulary yang kalian ingat. Tuh, jadi enggak ada pengulangan dari satu, yang ini nih, satu whole, the whole, apa ini, the whole paragraph ini. Kalian menggunakan kata-kata yang berbeda. Kalau bisa kalian menggunakan kata-kata yang sama, yang bagian penilaian vocabulary-nya tidak tercapai. Nah, satu lagi yang pemakaian sob-nya, pemakaian katanya. Jadi, ada kata-kata maksudnya mungkin yang mat ini ya. Tapi kalau mat ini, tidak cocok dia digunakan di kalimat ini. Nah, itu jenis production dia, membuat tuh. Tapi di sini mungkin bisa digantikan lagi dengan kata yang lebih tepat. Sama nih ya, yang increase, increase. Nah, silakan dicari lagi, increase lagi, increase lagi, increase lagi. Nah, nanti si examiner tuh pada menghitung how many word increase gitu. Padahal ada enhancement, ada apa namanya tadi, incline. Nah, coba yang sekarang yang kalian kerjakan dalam waktu, untuk merevisi tugasnya ini. Revisi tugasnya ini, coba di cek-cek lagi. Kalian boleh menggunakan Tesaurus kalian. Kalian boleh menggunakan Tesaurus, kalian boleh menggunakan Google Translate, kemudian mulailah dicatat-catat. Nah, nanti kan ketika ujian itu, kita pikiran ujian itu selain menulis EE, menulis EE, oke. Selain yang Saktion Grammar kalian udah paham tuh kan, lihat dari nilai kalian, udah di atas rata-rata lah nilai kalian tuh. Dari itu udah sampai di atas rata-rata tuh 60-an. Berarti udah paham nih Saktion Return Test. Nah, berarti yang improvement yang harus ditingkatkan itu bagian writing-nya lagi. Nah, bagian writing ini tadi udah kita cek tuh tiga item, bukan tiga item, tiga teman-teman kalian ini, berarti bagian leksical resources-nya yang mesti diperbaiki. Nah, cobalah di waktu 10 menit ini direvisi lagi. Kalian kan udah bikin tuh, kalau misalnya kalian bikin dari awal, berarti kan kalian butuh waktu 20 menit. Nah, kalau mau revisi, mencek lagi tas achievement 170-an atau sekitar 180-an, tapi jangan sampai 200-an ya. Kemudian dari reduction, jangan sampai ada pengulangan, pengulangan kata dan pengulangan yang lainnya. Nah, coba di edit-edit lagi, terus di-submit ulang. Karena kan saya masih buka tuh yang ininya, yang per-submission-nya tuh sampai tegal 30 November saya bikin. Jadi setelah kan di-submit ulang, terus kita cek lagi. Ini kan waktunya tinggal 9 menitan lagi ya. 9 menit. Berarti untuk kalian bisa, kita bisa leave meeting, kemudian setelah kalian perbaiki tugasnya, kita coba diskusikan lagi tugasnya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Berarti boleh leave meeting dulu. Silahkan. Yang itu tuh kan ada dalam persen sama yang simbol sama yang tulisan, Bu, itu tuh boleh dalam simbol atau kayak ditulis gitu, Bu, persen? Boleh dalam simbol. Karena simbol sama tulisan itu sama-sama di count for one word. Jadi kalau kalian nulis persen, dihitung persen yang lambang, simbol itu hitung satu kata, persen juga satu kata. Jadi enggak mengurangi apapun gitu. Dan tidak menambah apapun. Jadi terserah, boleh milih dua-duanya. Ada lagi pertanyaan terkait dengan task one-nya? Izin tanya, Bu. Ya. Biasanya tenses yang digunain ini, Bu, berupa pageant atau task? Kalau misalnya untuk menjelaskan bahwasannya grafik dan grafik tentable ini, grafik tentable itu bentuknya adalah present. Tetapi kontennya dari grafik tentable itu, kontennya jadi pasten. Kalau cuma menjelaskan grafik dan tabel itu menunjukkan, jadi bisa menggunakan present, itu malah present kalau grafik tentable. Tetapi kontennya itu, ketika konten itu terjadi sudah pasten, maka grammar itu harus grammar pasten. Tadi kan yang awalnya udah benar tuh yang teman-temannya tulis itu. Kayak sih yang punya anggia tadi tuh, yang awalnya itu kan udah benar nih. Saya kan gak nyalahin nih. The chart above shows. Benar nih. Chart-nya ini bentuknya peasant. Tetapi kontennya nanti ketika udah bagian bawah-bawahnya, ini kan udah bawahnya nih. From the chart. Nih. Texted in 2018. Nah, karena udah ada watunya di sini, udah ada timenya di sini, 2016 dan itu sudah berlalu, maka grammarnya otomatis jadi pasten. Ini pastennya, ini udah benar. Grammarnya udah benar. Tapi tadi kan yang disarankan adalah penggunaan kata-katanya lagi. Ini increase. Coba dihitung berapa kali increase-nya. Coba direvisi lagi yang kata-kata increase-nya, berapa banyak yang harus dikurangi dan diganti dengan kata yang similar-nya sama. Any questions? Makasih Bu. Ya. Any other questions? Ada? Kalau enggak silahkan direvisi dulu, terus nanti kalau udah selesai kabari melalui WA, saya leave meeting dulu ya. Yang lain juga boleh leave meeting, karena cuma tinggal 6 menit lagi. Nanti pakai link yang sama juga, Asrel. yok, thankful, okay. selamat menikmati